Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa saudara pagi hari ini. Ada yang baru saja sakit, tetapi sudah sembuh. Puji Tuhan, ada Daniel. Ada Ibu Yanti juga, Pak Rahman sekeluarga. Lalu kita juga terus mendoakan keluarga Sehertian, Ibu Jane, Joshua, dan Ella yang ada di Ambon. Dan mungkin saja sedang menonton, kalau saja sedang menonton, kita doakan bersama-sama supaya Tuhan terus kuatkan dari kedukaan yang dialami. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan pelajaran kita bersama-sama tentang roh kudus, yang pagi hari ini saya akan berikan tema Karunia Roh Kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, pelajaran tentang Karunia Roh Kudus ini penting sekali sebab ini berhubungan dengan konteks kita sebagai jemaat bergereja bersama-sama, baik kita kumpul maupun tidak kumpul. Baik secara organisme, kita masing-masing adalah gereja maupun secara organisasi. sebab gereja itu pelayanannya berorientasi pada Karunia-Karunia. Yang dimaksud berorientasi pada Karunia adalah maksudnya bahwa pelayanan itu tidak bisa jalan kalau masing-masing orang tidak menggunakan Karunianya dengan benar. Sedara-sedara, mari kita lihat pelajaran tentang Karunia Roh Kudus ini. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru setidaknya ada tiga kata Yunani yang diterjemahkan Karunia Roh dalam Perjanjian Baru. Yang pertama ada pneumatikos, lalu ada kata dorea, lalu ada kata karisma. Nah kata karisma inilah yang paling populer sehingga jadi gereja karismatik. Jadi kalau orang sudah dengar gereja karismatik, wah itu pasti ada bahasa rohnya, pasti ada shikalabalabanya, ada reba-rebanya, pokoknya macam-macam di situ deh. Karena apa? Karena memang identik dengan Karunia-Karunia. Padahal semua gereja tidak bisa berfungsi, tidak bisa berjalan kalau tidak ada Karunia Roh Kudus dalam kehidupan setiap pelayannya maupun jemaatnya. Nah, jadi kita perlu mengerti ada kata pneumatikos, dorea, dan karisma. Mari kita lihat yang pertama pneumatikos. Pneumatikos ini adalah kata sifat atau adjektif di dalam bahasa Yunani yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan roh. The things pertaining to the spirit. Kata pneumatikos ini bisa diartikan dalam Alkitab kita, Karunia, berkat, tubuh, manusia, benih, makanan, pengertian, nyanyian, persembahan, roh-roh, rohannya. Jadi dalam bahasa Yunani itu pneumatikos ini ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa banyak pengertiannya. Tetapi semua ini dipastikan berhubungan atau berkaitan dengan roh. Itu kata pneumatikos. Sebagai contohnya misalnya kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia, karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Menarik sekali Rasul Paulus tulis ini kepada jemaat di Korintus yang memang konteksnya saat itu ada perpecahan di dalam jemaat. Karena karunia yang tidak digunakan dengan benar. Jadi Rasul Paulus sampaikan sekarang tentang karunia, karunia, pneumatikos. Karunia, karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi penting sekali kebenaran tentang karunia itu diajarkan kepada jemaat. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Dan hari ini saya sampaikan kepada saudara. Lalu kata yang kedua adalah Dorea. Nah Dorea ini kata benda atau known yang berarti hadiah gratis. Atau pemberian supernatural. Yang penekanannya itu pada karakter dari hadiah itu yang gratis. Cuma-cuma. Tanpa alasan. Jadi penekanannya pada karakter yang gratis. Cuma-cuma. Dia tidak dibayar. Kita tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah itu. Tetapi hadiah itu diberikan gratis cuma-cuma. Tanpa alasan dari pihak kita. Tentu alasannya dari pihak Tuhan. Itu disebut Dorea. Kita lihat penggunaannya. Misalnya dalam kisah Rasul 2 ayat 3-8. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima Dorea. Menerima karunia roh kudus. Jadi bukan peneumatikos lagi disitu. Tapi Dorea. Dan kita lihat tadi kalau dinaikkan kembali. Dorea itu adalah hadiah gratis. Cuma-cuma. Tanpa harus dibayar. Jadi kita harus memberi diri dibaptis. Maka kita akan menerima karunia roh kudus. Karena karunia itu hanya untuk orang percaya. Jadi dia cuma-cuma gratis. Bukan berarti tidak ada syarat dalam pengertian harus percaya dulu. Karena karunia itu kan tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya kepada orang-orang percaya kepada Kristus. Jadi setiap orang percaya pasti memiliki satu karunia roh di dalam dirinya. Dorea. Ada pemberian cuma-cuma. Jadi salah satu tanda orang percaya kepada Kristus pasti ada satu karunia roh yang diberikan kepadanya. Kisah 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa Dorea. Bahwa karunia roh kudus dicurakan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Tentu yang telah percaya kepada Kristus. Efesos 4 ayat 7 kita baca. Satu, dua, tiga. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ukuran hadiah dari Kristus. Inilah Dorea. Ibrani 6 ayat 4 kita baca lagi. Satu, dua, tiga. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus. Dan selanjutnya itu bicara tentang murtad. Jadi ada orang-orang yang terima karunia roh kudus tapi bisa murtad juga nanti. Ini diperingati dalam Ibrani 6 ayat yang keempat. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa memang ada kata Dorea, hadiah gratis cuma-cuma yang diberikan kepada setiap orang percaya. Sehingga kalau ada orang Kristen yang bilang saya gak punya karunia pak, itu pasti salah. Berarti ada pengajaran yang belum diajarkan dengan benar kepadamu. Setiap orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh pasti punya satu karunia roh. Karunia roh itu seringkali masalahnya begini saudara. Karunia roh seringkali dipahami apa yang ada di depan panggung ini, itu masalahnya. Jadi semua yang berada di depan panggung ini yang punya karunia, yang di bawah panggung itu gak ada karunianya. Enggak. Setiap kita itu punya karunia yang spesifik. Nanti saya akan kasih tahu. Kita lihat dulu yang ketiga, karisma. Karisma ini kata benda, yang berarti hadiah, bantuan yang diterima seseorang tanpa jasanya sendiri. Mirip dengan Dorea. Karisma juga berarti anugrah atau karunia yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Nah ini kalau karisma lebih kepada kekuatan yang luar biasa yang ditunjukkan dari karunia itu. Kita lihat contoh penggunaannya. Atau definisi selanjutnya lagi. Karisma adalah dorongan spontan, Pemberdayaan seketika atau pengaktifan instan roh kudus dalam kehidupan setiap orang percaya untuk memberikan satu karunia guna membangun orang lain. Jadi begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh kudus itu mengaktifkan secara instan karunia di dalam diri kita. Nah, saya sampaikan beberapa minggu lalu bahwa bakat yang kita punya itu bisa digunakan Tuhan menjadi karunia. Ketika kita percaya Kristus, bakat yang kita punya sejak kecil bisa di-empower oleh roh kudus untuk menjadi karunia. Jadi ada karunia yang memang instan, ada karunia yang maksudnya instan itu dalam pengertian diberikan, walaupun itu sebenarnya bukan bakat bawaan kita dari sejak lahir, tapi ada karunia yang di-empowering, diberdayakan dari bakat kita masing-masing. Itu adalah pengaktifan instan dari roh kudus. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat 10, Firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karisma, dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi setiap kita ini selalu diulang-ulang dalam Alkitab punya Dorea, punya karisma. Yang berasal dari roh kudus, yang kita terima sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, sekarang saudara perhatikan, kasih karunia Allah diberikan, sekarang kasih karunia itu kita harus urus. Sama-sama bilang, harus diurus. Ya kan? Harus diurus nih. Jadi kita harus kembangkan itu. Kita sudah dikasih, diaktifkan secara instan oleh roh kudus, karunia itu dalam diri kita, sekarang kita harus urus. Kita harus kembangkan, kita harus kelola. Itu sebabnya nanti saya akan sampaikan kepada saudara, bahwa upah kita, itu tidak berdasarkan apa karunia kita. Tapi berdasarkan apakah kita mengurusnya dengan baik atau tidak. Jadi bukan soal apa karuniamu, tetapi apakah kau urus karuniamu atau tidak. Disitulah nanti upah kita akan ditentukan, saudara. Dalam Roma 12 ayat 6, demikianlah kita mempunyai karisma. Karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi jelas karunia saya berbeda dengan karunia yang dimiliki oleh evangelis Indah Wijaya. Berbeda dengan yang dimiliki oleh Pak Rahman. Berbeda. Kalaupun ada kesamaannya, pasti ada spesifiknya yang berbeda. Atau tingkat levelnya yang berbeda. Karena masing-masing mengelolanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi jelas sekali karunia kita itu berlain-lainan, saudara. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ini adalah kata karisma di dalam Alkitab. Nah, sekarang saya sampai pada inti pengajaran ini. Tadi itu hanya pendahuluan untuk membuat saudara ngerti kata-kata ini ada di dalam Alkitab. Kita lihat sekarang kenapa karunia roh itu perlu dibahas. Ada dua alasan. Yang pertama, karunia roh itu perlu kita bahas di dalam jemaat. Karena kalau kita salah memahami karunia roh, kita bisa tersesat di jalan kekristenan kita ini, saudara. Tersesat di dalam ketulusan. Ada istilah seperti itu. Dia tulus, tetapi dia tersesat. Tersesat di dalam ketulusan. Karena polos-polos aja. Nggak ngerti, nggak punya konsep berpikir yang benar. Dia mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh, tapi tersesat di dalam ketulusan. Sama seperti misalnya orang-orang yang tersesat dalam aliran gereja Tuhan yang maha kuasa. Mereka itu orang-orang yang tulus mau ikut Tuhan, tapi karena tidak diajar dengan baik di gerejanya, kok bisa-bisanya dia percaya Yesus inkarnasi kedua kali, jadi seorang wanita di Tiongkok. Itu kan basic sekali di dalam kekristenan. Jelas itu salah. Tapi ada orang-orang yang mengikut situ. Dia tulus ikut Tuhan Yesus, tapi tidak pernah diajar dengan baik di gerejanya. Akhirnya ada ajaran sesat, dia ikut aja polos-polos. Dia tersesat di dalam ketulusannya. Dia tulus mengikut Tuhan Yesus. Dia tidak ini, tapi tidak bermaksud untuk melukai Tuhan Yesus, tidak bermaksud untuk menghianati Tuhan Yesus, tapi dia akhirnya jadi berhianat kepada Tuhan Yesus tanpa dia sadari. Tersesat di dalam ketulusannya itu. Nah, penting sekali saya sebagai gembala saudara mengajar tentang karunia roh ini. Sebab kalau karunia roh tidak diajar dengan baik, kita bisa tersesat di jalan kekristenan kita ini, saudara. Masih banyak orang Kristen yang belum memahami dengan benar tentang karunia roh. Ada saja yang mengira, kalau orang Kristen memiliki karunia roh, tertentu, misalnya, bahasa roh, kesembuhan, nubuat, maka berarti level rohaninya tinggi. Kan gitu. Ini kan semua rata-rata karunia yang show, yang bersifat show, bersifat pertunjukan, bersifat spektakuler. Jadi, wah itu dia punya bahasa roh, saya enggak punya bahasa roh. Berarti dia level rohaninya tinggi, saya belum tinggi. Nah, ada saja yang seperti itu, saudara. Makanya di gereja-gereja tertentu, seperti yang saya pernah cerita kepada saudara, tidak boleh pelayan-pelayan Tuhan tampil di depan sini kalau belum bahasa roh. Karena level rohaninya belum dewasa katanya. Jadi yang bisa tampil di panggung ini, WL Singer, itu semua orang-orang yang bisa bahasa roh. Kalau enggak bisa bahasa roh, berarti kamu belum dewasa rohani. Ada di gereja-gereja seperti itu, saudara. Nah, di sini jelas tidak seperti itu. Jadi memang, jelas bahwa orang-orang seperti ini, tidak memahami karunia roh dengan benar, yang diajarkan dalam Alkitab. Karena mereka pikir kalau orang berbahasa roh, punya karunia kesembuhan, punya karunia dumbuat, berarti level rohaninya tinggi. Sejarah kekristenan membuktikan, ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, yang begitu hebat, jatuh di dalam dosa korupsi keuangan, pajak, tidak bayar pajak, ataupun dosa seksual. Saudara mau bilang mereka dewasa rohani? Dengan kejatuhan mereka itu? Ini fakta empiris di lapangan, saudara. Jadi apa bedanya dia dengan jemaat yang tidak punya karunia roh, yang seperti mereka punyai, dalam arti kesembuhan, bahasa roh, tapi kemudian hidupnya baik-baik saja. Tidak korupsi, tidak selingkuh, tidak berjina. Mana yang lebih dewasa? Ini yang saya maksud, saudara. Jadi jangan berpikir, saya lebih tinggi level rohaninya daripada saudara. Tentu saya sebagai hamba Tuhan harus berusaha untuk lebih tinggi kepada saudara, karena saya harus mengajar saudara. Tetapi di hadapan Tuhan, bisa saja saudara-saudara ini lebih tinggi level rohaninya. Harus jujur dikatakan gitu. Karena bukankah banyak pendeta munafik juga? Benar gak, saudara? Saudara kan udah lihat hidup pendeta 24 jam, bukan? Kita harus fair seperti itu, saudara. Banyak kesaksian yang sangat tidak baik tentang pendeta, dan itu melukai banyak jemaat Tuhan, saudara. Dan saya juga berusaha untuk menjaga diri saya baik-baik. Itu sebabnya kita perlu ngerti, Alkitab ajarkan bahwa orang yang memiliki karunia roh tertentu, tidak berarti level rohaninya tinggi. Sebab kita semua ini masing-masing punya fungsinya. Satu tangan, satu kaki, satu mulut. Semuanya nilainya sama fungsinya. Tidak ada yang lebih tinggi. Ini bicara karunia roh. Makanya masing-masing diberikan menurut ukuran pemberian Kristus. Tidak ada yang level rohaninya lebih tinggi karena memiliki satu karunia itu, saudara. Tidak ada. Sebab terbukti nanti orang yang punya karunia yang kita anggap tinggi bisa jatuh juga di dalam dosa. Jadi pikirannya mesti benar, saudara. Sehingga kita tidak terjebak kepada hamba Tuhan yang merasa punya otoritas tinggi, lalu kita dengar semua ada yang ngomong. Kita punya roh kudus di dalam hati kita. Kita harus berbicara. Kita harus dengar suara roh kudus itu. Dan roh kudus pasti bicara. Masalahnya kita peka atau tidak. Itu sebabnya saya kasih tahu juga bahwa kalau hamba Tuhan ngomong kamu harus begini, kamu harus begitu, saudara harus uji kembali. Sebab saudara juga anak Tuhan Yesus. Bukan cuma pendeta itu yang anak Tuhan Yesus. Saudara juga anak Bapak di sorga. Saudara bisa mengakses segala kuasa di sorga dan di bumi itu. Jadi saudara pastikan, konfirmasikan itu ada di dalam dirimu juga. Nasehat yang diberikan oleh Bapak Pendeta itu misalnya. Tidak bisa didengar sepenuhnya sebab ada unsur subjektifitas dari seorang hamba Tuhan, saudara. Misalnya ada anak muda tanyakan soal jodoh. Pak bagaimana, ini saya pilih A atau B. Pak Pendetanya bilang B. Tapi ternyata roh kudus bilang sama dia, ah, gitu tuh bisa saja terjadi seperti itu. Karena pendeta juga punya subjektifitas. Tapi ada juga yang benar, saudara. Makanya mesti tetap diuji segala sesuatu itu. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jangan sampai saudara dengar satu hamba Tuhan, oh saya pernah dibawa ke sorga, saya pernah dibawa ke neraka, lalu saudara percaya semua apa yang dia omongin. Mungkin saja untuk hal itu dia pernah dibawa ke sorga. Mungkin saja. Tapi tidak berarti semua yang dia omongin itu benar. Merti saudara ya? Mungkin saja kesaksiannya itu jujur. Oleh kuasa Tuhan dia dibawa ke sorga. Bukankah Rasul Yohanes juga dibawa ke sorga? Kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak percaya kitab wahyu. Bukan? Ada saja mungkin, dalam pengalaman subjektifnya, Tuhan bawa dia ke sorga. Tapi tidak berarti semua yang dia omongin itu benar. Ujilah segala sesuatu, waduh saudara. Sebab tidak berarti orang yang memiliki karunia seperti itu, level rohaninya tinggi. Belum tentu. Ini yang saudara perlu pahami. Selanjutnya, hal ini harus kita mengerti saudara. Bahwa karunia roh itu bukanlah akhir, tetapi awal. Makanya konsep membahas karunia roh, kalau saudara perhatikan pengajaran saya yang sistematis ini, saya sudah bahas dari baptisan roh. Baptisan roh itu terjadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Baptisan roh bisa dialami sebelum orang dibaptis air. Bisa juga dialami setelah orang dibaptis dengan air. Bisa jadi. Kasus-kasus di Alkitab membuktikan seperti itu. Ketika Petrus mengatakan orang ini sudah dibaptis roh kudus, sekarang siapa yang mencegah mereka untuk dibaptis dengan air? Artinya dia dibaptis roh kudus, dulu baru dibaptis air. Jadi jangan berpikir orang yang sudah dibaptis air, kemudian otomatis dia dibaptis roh kudus. Belum tentu. Jangan saudara pikir orang yang sudah dibaptis, otomatis bertobat. Belum tentu. Lihat Simon di dalam Alkitab itu, yang penyihir itu. Dia sudah dibaptis, tapi hatinya belum bertobat. Dia pikir karunia itu seperti kuasa dari dukun yang bisa dibeli. Dia ngomong sama Rasul, siapa itu? Petrus kalau nggak salah. Kalau kamu kasih karunia kuasa itu, saya mau bayar. Bisa nggak kamu kasih jimatnya, atau rahasianya, atau mantra-nya gitu? Langsung dihardik. Dihardik sama Rasul itu. Kamu intinya kamu belum bertobat, kamu menganggap remeh itu karunia Tuhan. Kamu pikir itu bisa dibeli. Kamu pikir, saya mau kasih uang berapa dinar saat itu, berapa talenta saat itu, terus kamu bisa dikasih karunia itu sama Tuhan. Tidak, saudara. Jadi poin saya, karunia roh itu bukanlah akhir, tetapi awal. Karunia roh itu bukan garis finish, tetapi garis star. Itu diberikan saat kita percaya kepada Kristus. Karunia bahasa roh, karunia burnobuat, bisa juga memang ada karunia yang diberikan jauh setelah kita percaya kepada Kristus. Di tengah perjalanan ke Kristen kita, Tuhan tambahkan karunianya. Benar. Tetapi karunia itu bukan garis finish, tetapi garis star. Itu hanya awal. Nah ini yang paling penting lagi. Karunia roh itu bukan puncak gunung, tetapi kaki gunung. Kalau saudara tanya, lalu puncaknya apa, Pak? Buar roh. Itu puncaknya. Makanya, ada hamba-hamba Tuhan yang berkarunia, tapi kok bisa korupsi? Kok ada hamba-hamba Tuhan yang berkarunia luar biasa, tapi kok bisa jatuh dalam dosa seksual, dan lain-lain? Karena memang karunia itu hanya kaki gunungnya, saudara. Puncaknya itu buar roh. Saya selalu ngomong, kalau mau lihat hamba Tuhan, lihat hidupnya sehari-hari. Jangan cuma lihat saat dia dimimbar. Lihat hidupnya, bagaimana dia memperlakukan sesamanya, istrinya, suaminya, atau anak-anaknya, atau orang-orang di sekitarnya. Di situ saudara tahu, itu hamba Tuhan benar atau tidak. Jangan cuma lihat dia di depan panggung seperti ini. Sebab karunia roh itu bukan puncak, tetapi kaki gunung. Yang puncak itu adalah buar roh. Karunia roh itu bukan point of arrival, tetapi point of departure. Jadi bukan titik kedatangan, tapi titik keberangkatan. Sama seperti kita mau berangkat ke sebuah tempat, itulah titik karunia diberikan. Nanti tiba point of arrival-nya itu adalah buar roh itu. Jadi jangan saudara berpikir, orang yang punya karunia roh itu level rohaninya lebih tinggi daripada saudara. Belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu saja di hadapan Tuhan, ada orang-orang yang level rohaninya lebih tinggi daripada saya di jemaat ini. Who knows? Sebab Tuhan yang menilai hati manusia, bukan? Amen. Kita harus mengerti bahwa karunia roh adalah bibit, benih, bukan buahnya. Karunia itu bibitnya, benihnya, bukan buahnya. Yang buah itu adalah buah roh itu. Lebih jelas lagi, dari satu sampai sepuluh, karunia roh itu bukan sepuluh, tapi satu. Yang sepuluh itu adalah buah, buah roh kudus. Nah ini saudara perlu mengerti. Sehingga kalau saudara lihat hamba-hamba Tuhan yang berkarunia tertentu, apalagi yang spektakuler, saudara tidak merasa kecil hati sama mereka. Saudara juga anak bapak di sorga. Oleh sebab itu kita jangan merasa hebat bila memiliki satu karunia roh supernatural, sebab itu hanya level awal. Apapun karunianya. Jangan kita merasa hebat, sebab itu hanya awal. Jangan saudara pikir, dengan saya berhutbah seperti ini, saya lebih hebat daripada saudara. secara rohani belum tentu. Di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang menilai hati manusia semuanya, saudara. Belum tentu. Kemudian, kalau toh karunia yang didapatkan bersifat spektakuler, seperti kesembuhan, nubuat, bahasa roh, itu tetap level awal. Jadi jangan saudara pikir, ada hamba Tuhan, seperti hamba-hamba Tuhan tertentu, itu diberikan karunia kesembuhan, dia sedikit tumpang tangan sama seseorang, orang-orang rebah, dia tumpang tangan sama seseorang, orang sembuh, didoakan orang sembuh, sehingga berbondong-bondong orang datang kepada dia, dan orang banyak disembuhkan. Tuhan memang bekerja lewat itu, bisa saja. Tetapi itu tetap level awal. Sama saja dengan kita yang punya karunia, mungkin di belakang layar, yang mempersiapkan makanan, kalau kita mau makan di jemaat ini, bersama-sama. Itu semua sama levelnya di hadapan Tuhan. Orang yang nyembuhin orang banyak orang, belum tentu lebih dewasa rohani, dibanding orang-orang yang menyajikan makanan, saat pendeta itu mau makan. Belum tentu. Coba saudara lihat, di da'al kitab, banyak kasus-kasus seperti itu saudara. Orang yang kelihatan hebat, belum tentu dewasa rohani. Seorang anak yang memberitahu kepada Naaman, anak kecil beritahu kepada Naaman pejabat, memang itu Naaman belum percaya kepada Yahweh saat itu. Tetapi dari situ kita lihat, usia tidak menentukan juga level kedewasaan rohani seseorang. Mana tahu Mario lebih dewasa rohani daripada saya? Bisa saja. Who knows? Tuhan menilai segala sesuatu, saudara. Tapi tentu sebagai hamba Tuhan, saya berusaha, karena saya harus mengajar saudara, untuk saya jadi lebih dewasa rohani daripada saudara. Tetapi Tuhan lah yang menilai segala sesuatunya. Jadi penting sekali untuk kita memahami ini, supaya saudara tidak terjebak kepada kesesatan di dalam ketulusan, dalam menjalani kekristenan kita. Jadi kalau sekarang saudara lihat hamba Tuhan, dia karunianya bisa menyembuhin. Saudara jadi lebih takut gitu sama dia. Biasa saja. Saudara juga anak-anak bapak di sorga. Nah masalahnya gini, kebanyakan orang-orang yang takut itu, dia tahu hidupnya juga tidak, hidupnya juga banyak lakuin dosa. Makanya takut sama hamba-hamba Tuhan seperti itu. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saudara tidak akan pernah takut ketemu orang-orang seperti itu. Ya tentu kita hormat, sebagai seseorang yang memiliki jabatan tertentu, kita harus hormati. Tetapi untuk berpikir bahwa dia lebih dewasa rohani daripada kita, belum tentu. Saudara jangan-jangan lebih dewasa rohani daripada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Sebab karunia itu hanya awal, bukan akhirnya saudara. Nah masalahnya memang kita orang Indonesia ini, udah kebiasa dengan pola timur kita. Kalau misalnya ada orang bisa nyembuhin seseorang, jadi dia lebih sakti mandraguna. Seolah-olah dia lebih berkuasa, memang dia punya power lebih pastinya, tapi dia jadi kayak lebih dewasa rohani gitu. Enggak. Enggak seperti itu. Dalam kekristianan, orang yang punya karunia kesembuhan, walaupun jutaan orang dia telah sembuhkan, ribuan orang dia telah sembuhkan, belum tentu level rohaninya lebih tinggi daripada saudara. Ini firman Tuhan kasih tahu. Sebab karunia itu hanya awal, kebetulan saja, dalam tanda kutip, kebetulan saja dia mengurus dengan baik karunianya. Sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi apakah hidup sehari-harinya menghasilkan buah-buah roh? Itu diuji oleh waktu dan oleh lingkungan sekitarnya, saudara. Jadi saudara perlu ngerti, memang karunia roh diberikan beda-beda. Jangan saudara pikir, ah saya cuma nyediain makanan, enggak pernah tampil di layar. Terus saudara pikir, saudara level rohaninya lebih rendah. No, belum tentu. Saya mau tegaskan itu berulang-ulang. Itulah pentingnya kita memahami, titik awal seseorang menerima karunia roh kudus, adalah saat dia dibaptis roh kudus. Orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, pasti dibaptisnya dengan roh kudus. Tuhan Yesus yang baptis dengan roh kudus. Dan itu pasti kita menerima karunia roh kudus. Ada yang diberikan karunia kesembuhan, karunia melayani, karunia mengajar, kedudukannya semua sama, yaitu awal. Semuanya sama, awal, saudara. Dari 1 sampai 10, karunia roh sespektakuler apapun, angkanya adalah 1, bukan 10. Jadi jangan kita mengira lagi, kalau orang punya karunia roh tertentu, seperti bahasa roh, kesembuhan, nubuat, dan lain-lain, berarti level rohaninya lebih tinggi. Jangan lagi berpikir seperti itu, saudara. Sebab semuanya sama, yaitu anggota tubuh Kristus. Dan yang membedakan adalah fungsinya masing-masing, bukan level rohaninya. Amin? Sekarang saudara ngerti? Makanya karunia roh itu dalam Alkitab berhubungan dengan 3 hal. Baptisan roh kudus, tubuh Kristus, dan murtad. Jadi orang-orang yang punya karunia roh itu masih bisa murtad juga. Makanya jangan saudara pikir, oh level rohaninya lebih tinggi dari saya. Bisa saja satu kali dia murtad nanti. Jadi saudara gak usah heran, kalau ada pendeta yang dulu pernah kesembuhan, terus tiba-tiba dia jadi orang beragama lain. Gak usah heran. Sebab bisa saja orang murtad. Nah saudara berpikir dia lebih dewasa rohani, ternyata tidak, bukan. Walaupun dulu pernah dipakai Tuhan. Karena perjalanan kekristenan itu harus dijalani sampai kita mati. Kita harus setia. Jadi saudara perlu ngerti, kalau kita bahas tentang karunia roh, kita ini anggota tubuh Kristus nih. Sama-sama anggota tubuh. Yang membedakan kita dengan pendeta itu adalah fungsinya. Yang membedakan kita dengan pelayan itu adalah fungsinya. Kebetulan saja fungsinya kelihatan spektakuler di depan layar. Dan saudara mungkin fungsinya seperti punggung belakang, gak kelihatan. Yang mungkin pendeta itu fungsinya seperti mulut. Dia kelihatan selalu di depan. Mungkin saudara fungsinya adalah di belakang yang jarang kelihatan. Tapi saudara tanpa ini, gak bisa berdiri itu mulut. Bisa paham saudara? Bisa ngerti maksud saya? Jadi fungsinya yang masing-masing berbeda. Bukan level kedewasaan rohaninya. Makanya saudara mesti pastikan saudara juga orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan saudara pikir, oh kalau saya puasa, doa puasa seperti pendeta itu 40 hari 40 malam, saya pasti punya karunia kesembuhan. Belum tentu. Ada orang yang puasa 40 hari 40 malam, doakan orang, orangnya tetap mati juga. Belum tentu. Sebab karunia rohani itu diberikan menurut kedaulatannya Tuhan. Kalau saya mau kasih, saya kasih. Kalau enggak, enggak. Gitu saudara. Jadi saudara jangan berpikir, oh saya bisa punya karunia kesembuhan kalau doa puasa dan lain-lain. Bisa saja Tuhan kasih kalau kamu begitu. Tapi bisa juga Tuhan tidak kasih walaupun kamu sudah doa puasa. Ini yang saudara perlu mengerti. Tangan tidak akan pernah jadi telinga. Hidung atau kaki. Maksudnya, ada saja orang Kristen yang sungguh-sungguh sampai matinya, enggak dapat karunia bahasar loh. Enggak dapat karunia kesembuhan. Dia sebagai jemaat biasa, doakan orang, mati orangnya. Dia sebagai jemaat biasa, doakan orang, eh sembuh orangnya. Pendetanya, doakan orang, mati. Jemaatnya, doakan orang, sembuh. Bisa saja. Pendetanya, enggak pernah dapat bahasar loh, tapi jemaatnya dapat bahasar loh. Bisa saja. Ada saja orang Kristen yang sungguh-sungguh sampai matinya, enggak dapat karunia bahasar loh. Enggak dapat karunia kesembuhan. Enggak dapat karunia bernubuat dalam arti memprediksi masa depan. Tapi yang pasti, dia punya satu karunia roh yang lain. Entah karunia roh itu spektakuler, atau karunia roh yang bersifat di belakang layar. Masing-masing punya karunia rohnya. Jadi jangan saudara berpikir, yang di depan sini semuanya itu level rohaninya dewasa. Enggak, belum tentu. Yang di belakang yang enggak pernah tampil di sini, bisa saja. Level rohaninya lebih tinggi. Makanya ujiannya adalah setiap kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ini penting untuk diajarkan kepada kita sekalian. Sebab kalau kita salah memahami ini, kita bisa tersesat di dalam perjalanan kekristenan kita. Itu sebabnya gini saudara ya. Saya mau ngomong aja ini. Sebagai hamba Tuhan, saya juga harus jujur bahwa banyak hamba Tuhan yang memanfaatkan kehebatan karunianya kemudian untuk memanipulasi jemaatnya. Ada banyak orang yang berkarunia, kemudian dia panggil satu, misalnya pemudinya untuk datang bersama dia, digauli di situ. Lalu kemudian, bukan cuma satu, banyak perempuan dibuat seperti itu. Akhirnya terbuka kasusnya. Wah, ternyata pendeta ini, pendeta gereja besar lagi. Yang kita pikir dia begitu rohani. Bahkan hotbanya soal kekudusan-kekudusan. Ternyata melecehkan banyak perempuan. Itu ada di Indonesia. Enggak usah saya sebut kotanya. Google aja sendiri, saudara. Jadi kan banyak orang kecewa akhirnya. Kok bisa seperti itu? Dia berkarunia, luar biasa. Kalau hotbanya, luar biasa. Kalau pimpin pujian, kalau ini, wah luar biasa. Seperti rohani, gerejanya juga besar, diberkati Tuhan sepertinya. Nah ini juga salah pemahaman kita. Kalau kita pikir gereja kecil, berarti gereja itu gak ada roh kudus, gak ada urapan. Dan kita pikir itu tidak dewasa rohani. Gereja yang dewasa rohani itu yang diberkati oleh Tuhan, yang besar jemaatnya, gedungnya mewah dan lain-lain. Orang-orang ini tersesat di dalam perjalanan kekristenannya. Akhirnya begitu ketemu hamba Tuhan itu mengecewakan secara moral, baru dia tahu. Baru dia ngerti. Ternyata karunia rohani itu hanya level awal. Bukan buah roh. Bukan level puncaknya, saudara. Jadi, jangan sampai kita tersesat dalam perjalanan kekristenan kita ini. Jangan sampai kita terjebak berpikir kalau bahasa roh, kesembuhan, nubuat, mujizat ekonomi, gitu ya. Kalau kamu datang, kamu akan diberkati Tuhan. Kutuk-kutuk ekonomi dipatahkan. Kutuk-kutuk itu ya. Bangkrut dan lain-lain dipatahkan. Maka kita pikir gereja itu benar. Apalagi kalau pendetanya sering kesaksian sorga neraka, gitu. Akhirnya, kebenaran firman Tuhan dikesampingkan dan orientasinya pada hal-hal yang bersifat jasmani. Datanglah, saudara, diberkati. Tentu sebagai hamba Tuhan, gak mungkin kan saya ini doakan, bangkrutlah engkau. Gitu, gak mungkin kan. Saya pasti berdoa, diberkati lah engkau. Tapi teologinya harus benar. Saudara juga jangan berpikir doa saya secara otomatis membuat saudara diberkati Tuhan. Saudara tidak kerja keras. Saudara kerja keras diberikan hikmat, diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya memohon pertolongan Tuhan untuk menolong saudara dalam segala kesulitan saudara. Masing-masing kita harus menjalankan karunianya. Apa gunanya? Saya berdoa diberkati langkau, tapi saudara tidak bekerja, tidak berusaha. Jadi doa fungsinya apa? Kita memohon pertolongan Tuhan, tanda kita berserah kepada Tuhan. Jadi jangan terpikir atau jangan terjebak dengan pengajaran-pengajaran seperti itu saudara. Akhirnya nanti kita orientasinya just money saja. Pendeta itu sakti, kalau didoakan usaha saya langsung laris. Kalau pendeta yang gereja kecil itu didoakan, enggak laris-laris saya. Begitu didoakan pendeta itu kok laris dagangan saya ini. Jadi jangan terjebak seperti itu saudara. Kalau saudara rajin, hukum alam ini menunjukkan. Kalau kita rajin, pasti kita juga akan dapat banyak, bukan? Tidak mungkin tidak. Kesulitan-kesulitannya setiap orang beda-beda. Tapi Tuhan itu adil. Orang matahari saja dia berikan kepada semua orang, jahat atau baik. Ada hukum-hukum yang memang sudah Tuhan tetapkan kalau kamu malas, runtuh atap rumah. Kalau kamu rajin, kamu akan bertambah kaya, bertambah banyak berkatmu juga. Nah, doa itu penting karena ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Misalnya ada saingan dagang yang kemudian memakai kuasa gelap untuk mencelakai kita. Di situ penting kita berdoa, saudara. Usaha sendiri tidak bisa meng-cover kuasa kegelapan itu. Tapi doa kepada Tuhan melindungi kita dari pekerjaan kuasa kegelapan yang kita tidak pernah ketahui. Siapa yang pernah tahu kalau orang di sebelah kita itu pergi ke dukun lalu bilang bangkrutkan usahanya itu. Siapa yang pernah tahu? Kita tidak pernah tahu hati manusia, bukan? Nah, penting doa di situ untuk meng-cover, melindungi kita, saudara. Jadi ini yang pertama yang saya mau ajarkan kepada saudara, bahwa kenapa karunia roh itu penting dibahas supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan kekristenan kita ini. Ada banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mau dididik hamba Tuhan, tapi kemudian dia tersesat di dalam ketulusannya dan menjadi kecewa dengan kekristenan. Itu sebabnya saya perlu ajarkan ini kepada saudara. Yang kedua, kenapa karunia roh itu perlu dibahas di dalam jemaat? Karena kalau salah menggunakan karunia roh, maka bisa menyebabkan perpecahan di dalam jemaat. Dan ini yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Coba saudara bayangkan, satu contoh kasus cepat saja misalnya. Kalau di gereja, semua misalnya bahasa roh, terus ada satu yang tafsirin. Oh, pendeta itu berjina. Gitu kan, kacau itu, bisa terjadi perpecahan begitu saudara ya. Lalu ini lagi bilang, jemaat itu bohong. Dia bahasa roh, terus ditafsirkan, jemaat itu bohong. Saya itu pernah pergi hadir di sebuah gereja yang memang ada modelnya seperti itu, cuma tidak sampai nunjuk-nunjuk pendeta saudara ya. Tapi maksudnya, satu orang bahasa roh diterjemahkan, satu orang bahasa roh diterjemahkan, satu orang bahasa roh diterjemahkan. Ada gereja-gereja seperti itu saudara di Indonesia ini? Ada. Nah, coba saudara bayangkan, kalau satu pesannya itu, pesan yang bukan dari roh kudus, terus dia ngejelekin orang lain. Terus nanti ini yang cover lagi pakai bahasa roh diterjemahkan, kamu bohong, itu karunia dari setan. Kan bisa kacau saudara. Bisa kacau. Nah, ketika seseorang menerima roh kudus, karunia roh kudus, kita perlu ngerti bahwa saat itulah, secara ofisial, kita itu menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi, kalau kita terima karunia, itu menunjukkan, kita sudah resmi jadi anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi, saya ini anggota tubuh Kristus, entah saya di hadapan Tuhan itu, misalnya seperti mulutnya kah, atau lehernya kah, atau tangannya kah, atau perutnya kah, saya gak tahu, atau ususnya mungkin. Gak tahu saudara ya. Kita ini apa? Kalau digambarkan di dalam tubuh Kristus. Tapi Alkitab bilang, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Masalahnya begini saudara, dalam tubuh Kristus bisa ada perpecahan, dan itu berkaitan erat dengan karunnya. Alkitab catat itu. Coba kita lihat. 1 Korintus 12 ayat 24 sampai 25. Kita baca ya. 1, 2, 3. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Artinya di dalam tubuh Kristus bisa terjadi perpecahan. Kalau tidak bisa terjadi perpecahan, tidak akan ditulis seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan perpecahannya, kalau saudara baca konteks Kitab Korintus itu, penyebabnya adalah penggunaan karunia. Nah, ini masalahnya. Karunia tidak digunakan, salah. Digunakan sembrono, salah juga. Maka harus digunakan dengan benar. Jadi, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, kita lihat lagi. Itu sebabnya kita harus belajar menghargai keunikan karunia setiap orang di dalam jemaat. Harus dihargai. Mungkin ada yang berperang sebagai mata, telinga, kaki, hidung, tangan, dan lain-lain. Ada yang tidak pernah tampil di depan panggung, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa di dalam pelayanan ini, saudara. Ada yang tidak pernah terekam kamera, tetapi begitu menopang di dalam pelayanan di tempat ini. Dan saudara perlu mengerti bahwa itulah karunia yang saudara miliki dari Tuhan. Ada yang tidak harus tampil di depan kamera, tetapi berfungsi dengan baik sesuai dengan karunianya. Dalam 1 Korintus 12, ayat 14 mulai, saya akan membacakan ayat ini, beberapa ayat, cukup panjang, tapi ini penting. Untuk memberikan gambaran kepada kita tentang karunia roh yang berhubungan dengan tubuh Kristus. Setiap kita tubuh Kristus, dan setiap kita punya karunia masing-masing. Saya bacakan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Wah saudara bayangkan ya, kaki bilang gini ya, aku bukan tangan, jadi aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah kalau tidak ada kaki, saudara mau jalan pakai apa? Jalan pakai tangan. Ada juga orang-orang yang punya keunikan itu, dia tidak punya kaki, tapi dia bisa jalan pakai tangan. Oh bisa saja. Tapi secara normal, kita bingung, kalau tidak ada kaki, kita mau jalan pakai apa? dengan cepat. Dan andai kata, telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi telinga bilang, saya tidak termasuk tubuh, saya pergi deh. Nah saudara bayangkan, dia pergi. Seorang tidak punya telinga, bagaimana saudara mendengar. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17. Andai kata, tubuh seluruhnya adalah mata. Nah saudara. Kalau tubuh seluruhnya mata, di mana pendengaran? Nah ini kayak monster jadinya ya. Seluruh tubuhnya mata. Monster nih. Di mana pendengaran? Sedang kalau ada orang, matanya tiga saja, kita sudah pikir, ngeri banget ya. Ini kayak alien gitu ya. Atau kayak dokter sereng. Di terakhirnya itu. Ada tiga matanya. Andai kata seluruh tubuh mata, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Coba saudara bayangkan semua tubuh saudara ini adalah telinga. Saudara gak bisa tidur. Karena saudara kerjanya setiap hari adalah mendengar. Semua tubuh saudara telinga. Gitu ya. Di mana penciuman? Gak ada penciumannya jadi. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Telinga ditaruh di sini. Telinga gak taruh di sini. Hidungnya ke bawah, bukan ke atas. Coba kalau hidungnya ke atas. Kalau hujan. Berabe saudara kita. Kita cari tutup. Untuk tutupi itu air. Hujan saudara. Jadi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Coba saudara bayangkan, kalau yang kita pakai jalan itu yang adalah tangan kita. Terus yang kita pakai makan itu adalah kaki kita. Ada orang-orang seperti itu yang punya keunikan khusus. Gak punya tangan, dia makan pakai kaki. Tapi secara normal, itu pasti sulit kita jalani. Jadi Tuhan memberikan anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, dimanakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Banyak anggota, satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kita juga gak bisa ngomong, Pak Pendeta yang punya karunia kesembuhan, aku baru dengar firman Tuhan gini, aku gak butuh engkau. Tubuh Kristus gak butuh engkau. Oh jangan salah. Jangan pikir sempit. Sebab Tuhan punya pelayanan itu luas. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan itu untuk memberkati banyak orang. Tapi yang saya ajarkan kepada saudara adalah, level rohaninya belum tentu lebih dewasa daripada saudara. Ngerti? Jadi gak boleh kita begitu dengar firman Tuhan ini, kita langsung hujat-hujat hamba Tuhan yang pendeta kesembuhan. Kalian belum tentu dewasa rohani. Saudara salah juga. Tuhan memakai orang-orang seperti itu pada karunianya untuk masing-masing. Kita tidak dipakai seperti itu, tapi kita dipakai sesuai dengan porsi kita di gereja masing-masing, di kantor kita masing, di pekerjaan kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Jadi mata gak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Saya gak butuh lagi pendeta karunia kesembuhan. Tidak dibutuhkan lagi di dalam gereja. Salah juga. Atau pendeta yang punya karunia kesembuhan, tidak dibutuhkan lagi. Persembahan dari jemaat. Salah juga. Gak bisa gitu saudara ya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Coba kalau kepala bilang, hey kaki, pergi sana. Kaki bilang, oke. Putus hubungan saat ini. Nah saudara jalan pakai apa? Kepala itu mau kemana-mana pakai apa? Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jantung itu lembek gak? Dibutuhkan gak? Paling lemah kan kelihatannya. Ginjal itu lembek gak? Dibutuhkan gak? Dibutuhkan. Paling lemah gak kelihatan di dalam, tapi dibutuhkan. Tulang punggung, selalu gak ada di depan kamera, tapi dibutuhkan gak? Dibutuhkan. Kalau gak ada itu mati kita saudara. Bagaimana rangka kita bisa berdiri? Jadi anggota-anggota yang nampaknya paling lemah, justru paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Kenapa ahlis itu selalu dibuat-buat? Diberi perhatian khusus. Karena kurang elok. Kalau sudah elok ngapain di garis-garis lagi, bukan? Bener gak Ibu Yanti? Kalau ada orang yang naturalnya sudah tebal alisnya, ngapain lagi ini? Paling tinggal dicukur-cukur dikit. Tapi karena dia kurang elok, menurut secara umum, maka dia diberi perhatian khusus, bukan? Jadi tangan gak bilang, kaki gak bisa bilang, alis aja kamu urus. Urus nih kaki juga, gitu ya. Gak bisa gitu. Masing-masing diberi perhatian sesuai dengan kebutuhannya. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Kalau sudah elok, ngapain diberi perhatian khusus lagi? Karena dia sudah elok dengan sendirinya. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. Agak ini sedikit. Misalnya, dubur. Misalnya ya. Kita pikir ini kayak seperti hina gitu ya, karena keluar kotoran dari situ. Coba kalau itu tertutup lubangnya. Saudara mau buang air dari mana? Jadi harus tetap diberi perhatian khusus, bukan? Coba kalau ada luka di situ. Gimana saudara mau buang air? Nah, itu supaya saudara langsung enggak. Bahwa yang kelihatan tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. Nah, gitu saudara. Saya sudah lihat anak-anak yang susah buang air ya. Susah buang air. Akhirnya harus dioperasi itu. Dalam beberapa saat terus kotorannya sementara keluar dari sini gitu. Nah, tapi kemudian beberapa waktu bisa dipulihkan lagi. Karena sulit keluar kotoran itu dari tubuhnya, saudara. Kasian sekali. Tapi puji Tuhan, anak yang saya tahu itu sudah sembuh ya. Udah normal lagi. Jadi, kita lihat anggota tubuh itu sepertinya kurang mulia. Keluarkan segala bau dari situ. Tetapi kalau itu bermasalah, masalah semua tubuh kita. Kepala pun jadi masalah, bukan? Kita pikirin itu. Ini udah penuh nih. Gimana mau keluarnya? Itu yang kurang mulia masalah. Masalah semua tubuh, saudara. Nah, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kepala perhatikan yang belakang ini. Yang belakang juga perhatikan. Kalau gak diperhatikan, gimana caranya? Kalau yang belakang ini bilang, aku gak mau buka lubangnya. Nah, gimana, saudara? Gak bisa keluar tuh apa yang masuk dari mulut. Jadi, masing-masing harus menggunakan karunianya. Nah, ini saya kasih contoh yang agak vulgar. Maksudnya, supaya saudara bisa ngerti betapa yang kita anggap kurang mulia, itu ada penghormatan khusus. Amin, saudara? Ya. Nanti kita mau makan. Sudah diberhentikan saja ilustrasi. Oke. Saya mau tutup dengan beberapa slide ini. Jadi, prinsip ini berlaku dalam semua keanggotaan. Perhatikan tiga hal ini. Ini berlaku untuk di keluarga. Ini berlaku untuk di organisasi gereja. Ini berlaku untuk di mana-mana saja dalam relasi kita. Yang pertama, yang nampak paling lemah yang paling dibutuhkan. Yang nampak paling lemah yang paling dibutuhkan. Coba, kalau seorang raja di zaman dulu, yang paling lemah yang ada di sekitarnya itu siapa? Dayang-dayangnya. Tukang kipas. Dia enggak punya otoritas apa-apa itu. Pekerjaannya cuma kasih kipas-kipas raja. Tapi kalau kipas raja itu enggak ada, tukang kipasnya raja itu enggak ada, bisa emosi rajanya kepanasan. Sudah bisa ngerti? Yang paling lemah, paling dibutuhkan. Sudara pikir, Sudara banyak uang makan di restoran. Kalau enggak ada yang masak, mau banyak uang berapapun, Sudara. Sudara enggak akan bisa makan. Oh, saya bisa masak sendiri. Kalau enggak ada yang jual, kasirnya yang kamu anggap lemah, enggak ada yang ini. Oh, saya belanja elektronik, langsung dipan. Kalau tidak ada distributor yang kamu anggap lemah itu, yang bawain barangnya ke toko itu, kamu mau makan apa? Biar banyak uangmu. Sudah ada contoh, bukan? Di satu negara di dunia ini, uang itu dihambur-hambur saja, enggak berguna. Jadi yang nampak paling lemah, paling dibutuhkan. Yang kedua, perhatian khusus untuk yang tidak kelihatan cantik. Seperti Alice tadi, bukan? Tidak kelihatan cantik, tapi perlu diberi perhatian khusus. Nah, di dalam jemaat, ada orang-orang yang perlu kita beri perhatian khusus. Itu sebabnya ada pelayanan diakonia. Ada orang-orang yang perlu kita bantu secara finansial, secara ekonomi. Yang tidak cantik harus diberi perhatian khusus. Yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Selanjutnya, penghormatan khusus untuk anggota yang kurang mulia. Jadi ini mesti kita terapkan di dalam gereja kita dan di dalam organisasi kita. Itu sebabnya kita tidak boleh iri dengan karunia orang lain. Yang percaya katakan amin. Kalau kita iri, kita menghina karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, saya tidak bisa seperti Pak Mesak, khutbah di depan. Ya, tidak perlu. Kembangkan karunia yang ada padamu saat ini. Tidak boleh iri dengan karunia orang lain. Karena kalau kita iri, kita menghina karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita pasti punya spesifikasi yang khusus dan unik. untuk memberikan kontribusi dalam tubuh Kristus. Yang kita anggap paling tidak berguna, itu justru Tuhan pakai untuk menjadi yang paling berguna. Kita tidak pernah sadari hal itu, saudara. Upah kita di sorga, tidak dibagikan menurut apa karunia kita. Ini yang saudara perlu ngerti. Upah kita di sorga, tidak dibagikan menurut apa karunia kita. Karunia Mubah Asaro, oh, 10 upahnya. Karunia Mubah Kesembuhan, 20 upahnya. Karunia Mubah Apa, oh, cuma antar-antar piring kalau jemaat. Nah, 2-3 saja. Oh, tidak begitu, saudara. Karunia Mubah kita di sorga tidak berdasarkan apa karunia kita. Oh, karunia Mubah Apa, cuma singer. 7 lah kalau singer. Karunia Mubah Apa, karunia saya cuma ini Pak, bantu-bantu nyapu gereja. Ah, ini 5 saja ini. Tidak seperti itu, saudara. Upah kita di sorga tidak dibagikan menurut apa karunia kita. Tapi menurut kesetiaan kita menggunakan karunia itu untuk kepentingan bersama. Amen. Sekarang saudara mulai melihat, karunia itu bukan dari 1 sampai 10, bukan 10, tetapi 1. Karunia itu awal. Dan upah kita tidak dibagikan menurut apa karunia kita. Jangan pernah berpikir orang yang berbahasa roh, orang yang punya karunia kesembuhan, upahnya lebih besar dari kita. Belum tentu. Tetapi, kalau kita menggunakan karunia menurut sampai setia, setia sampai mati menggunakan karunia yang Tuhan percayakan itu, maka kita menggunakan, dan untuk kepentingan bersama, maka upah kita ditentukan besarnya dari penggunaan karunia itu. Saya berharap saudara belajar sesuatu sampai disini. Mari kita menggunakan semua karunia, sebab kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Apa karunia saudara? Saya tidak tahu spesifik karunia saudara apa. Tetapi, kalau saudara hari ini mendengar firman Tuhan ini dan sadar, karunia saya ini, bakat saya yang diberdayakan roh kudus menjadi karunia untuk kepentingan bersama adalah ini. Pergunakanlah itu dengan setia. Sebab karunia berhutbah, sebab karunia mengajar, belum tentu upahnya lebih besar daripada orang-orang yang punya karunia di belakang layar. Sebab upah akan diberikan menurut kesetiaan kita menggunakan setiap karunia itu. Bukan apa karunianya, tapi setia enggak kamu gunakan karunia yang walaupun kelihatan tidak dibutuhkan, tapi kamu setia menggunakannya. Upahmu besar di sorga. Kita berdoa. Bapak kami di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari lagi saat ini. Kami diingatkan kembali untuk menggunakan setiap karunia yang telah diaktifasi oleh roh kudus dalam setiap diri kami orang percaya. dari anak-anak muda sampai orang tua. Anak sekolah minggu sampai orang tua yang memiliki karunia yang unik masing-masing. Biarlah kami dapat menggunakan dengan setia karunia itu untuk kepentingan bersama. Sehingga besarlah upah yang menanti kami semua. Dan kami belajar juga bahwa karunia bukanlah ukuran kedewasaan rohani. Dan biarlah kami tidak tersesat di dalam ketulusan kami. Tidak tersesat di dalam perjalanan kekristenan kami. Biarlah kami tidak iri kepada karunia-karunia orang lain. Karunia bahasaro, karunia kesembuhan atau karunia yang lain yang kelihatan spektakuler. Tapi kami sadar pagi hari ini untuk menjalankan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Mungkin kelihatan karunia itu tidak begitu spesifik di depan mimbar di panggung ibadah. Tetapi karunia itu Tuhan berikan kepada kami untuk melayani banyak orang. Biarlah Tuhan kami dapat menggunakan karunia itu dengan setia. Kami merindukan berjumpa dengan Tuhan satu kali kelak nanti dan mendengarkan Tuhan menyambut kami dengan setia. Dengan perkataan engkau hambaku yang setia masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak terima kasih untuk kebenaran ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan Tuhan berkati kita sekalian.